Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa peer card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi taju atau tema ya. Apa idea yang akan terkuat di hadapan publik ya? Oke. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah reading general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk reading-an saya ini dan jangan pernah kamu bawa peperan terlebih dahulu karena energi yang terbaca di dalam reading-an saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Nah, anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana reading-an yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan sedangkan untuk reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya peer card, energinya bisa saling berkumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu atau kamu sesuaikan dengan jadinya yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, reading-an saya ini bersifat harmless dan juga genderless. Hamless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu. Oke, izinkan saya berdoa terlebih dahulu. Apa idea yang akan tertua di hadapan publik? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu semua channel saya ini agar sedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau kayak semacam nyawar melakukan karma baik ya, boleh ya menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung. Rejeki kamu semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Oke, disini udah ada tiga kartu dari kiri ke kanan 1, 2, 3, silakan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sendiri, sambil kamu bayangkan wajah orang yang ingin kamu dilingkan. Kalau misalnya masih bingung, pauskan dulu videonya. Bingung lagi, pilih aja ketiga-tiganya sekaligus nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Mari kita sama-sama melihat disini ada kartu Bridge. Bridge itu adalah melanggar ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan aib ya, ini kayaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang satu ini. Entah itu pelanggaran lalu lintas kek ya, sehingga membuat diri dia itu kena tangkap kek, atau pelanggaran di tempat kerja dia kek, sehingga dia terkena sanksi oleh atasan dia kek. Itu kan malu banget kan, saya lihat ya disini ya. Tapi kita lihat disini, kita lihat di penjelasan kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya. Atau bisa jadi melanggar sumpah juga bisa. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers, suki and choose card number. One. Apa idea yang akan terkuat di hadapan publik? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Bridge. Thank you. Sebentar ya, ini ada kartu lain. Oke, kita sama-sama melihat disini. Ada kartu The Hermit, mencari solusi atau jalan keluar. Seven of Pentacles, berkaitan dengan masalah keuangan ya disini ya. Nine of Wands, menutup diri ya, ketakutan ya dianya tersebut ya. Kita lihat disini ada kartu Two of Wands. Kebingungan, dilema ya disini ya. Oke, ada kartu The Lovers. Oke, 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 oke. Saya udah ngerti sekarang. Orang ini terlilit kasus kayak pelanggaran atau pelanggarannya itu kan, kayak semacam. Dia melakukan pencucian uang ya, atau penggelapan uang, saya lihat ya disini ya. Dan uang yang dia gelapin tersebut, ini adalah uang dari pasangan dia sendiri. Ini orang sudah punya pasangan, saya lihat ya, disana ya. Oke, mungkin uang pasangan dia itu dia curi, saya lihat. Karena orang ini sedang kepentok ya, atau sedang kayak kebelet ya. Masalah keuangan, sedang kebelet masalah ekonomi, sehingga membuat dia itu kayak mengincar ya, uang pasangannya tersebut. Secara diam-diam saya lihat, kayaknya dia melakukannya nggak ada pilihan lain lagi. Oke, dan ada kartu The Lovers disini, ini ada kaitannya dengan pacar biaya yang sekarang ya. Mungkin dia mengambil uang, dia mencuri uang hanya demi untuk pasangan dia sekarang, atau dia mencuri uang pasangan dia sendiri. Nah, begini ya, kita ceritakan dulu lah ya, kronologis ya, disini ya. Apa yang terjadi pada orang yang satu ini, kemarin tersebut dengan diri kamu ya. Oke, kamu berdiling dengan orang bersun, moon, rising, and Venus dari jodhia. Virgo, ada jodhia Taurus, ada jodhia Sagittarius, Aries, dan jodhia Gemini. Kamu begitu mencintai ya orang yang satu ini ya, tapi sayangnya saya lihat ya, orang ini menutupin sesuatu dari awal mula dengan diri kamu. Ada sesuatu rahasia yang dia tutupin dari diri kamu. Kalau selain diri kamu, dia juga mendekati lawan jenis lain. Alias, saya lihat disini ya, saat menjalani hubungan dengan diri kamu, dia itu juga udah kebingungan. Dia sudah berada di tengah dilema gitu kan, mesti memilih kamu atau memilih si orang lain tersebut kan. Tapi pada akhirnya saya lihat disini, dia memilih si orang lain dan memilih untuk menutup komunikasi bahkan beberapa orang dari diri kamu diblokir atau kamu yang memblokir diri dia ya sekarang ya. Oke. Inti-intinya saat ini kan, antara kamu dengan dia udah tidak berkomunikasi lagi dan udah saling blokir-blokiran, nah saya lihat ya, udah sendiri-sendirian kan, antara kamu dengan diri dia kan. Mungkin kamu menunggu dia membuat sebuah klarifikasi dengan diri kamu. Oke. Kamu menunggu dia mengakui sebuah perbuatannya kepada diri kamu. Kenapa dia melakukan hal kayak gini, begitu bergonol kan. Karena kamu begitu mencintai diri dia, mungkin aja kamu masih belum bisa terima ya disini ya. Oke. Tapi ditunggu-tunggu sampai detik ini, orang ini tetap belum nongol-nongol di hadapan kamu. Kenapa? Dia sudah punya pasangan lain, saya lihat. Bahkan saat bersama dengan diri kamu aja, dia sudah memiliki pasangan lain di luar sana, tapi dia sembunyikan rapat-rapat dari diri kamu. Dan pada akhirnya, ya hubungan ini kan two of ones. Gak mungkin dia gandengin dua orang sekaligus kan. Akhirnya dia membuat sebuah pilihan dan pergi bersama dengan pasangannya itu. Oke. Dan meninggalkan diri kamu, kamu langsung di blokir kan. Nah, sekarang, saya lihat, ada niat dan keinginan orang yang satu ini ingin datang. Reunion dengan diri kamu ya. Tapi sayangnya, akses sudah tertutup. Antara kamu dengan dia, sudah sama-sama saling blokir satu sama lain. Ya, mau pakai akun baru juga bisa kan. Mau pakai nomor baru juga bisa. Tapi saya lihat orang yang satu ini lebih kerap menunggu ya. Lebih kerap menunggu kalau kamu yang datang samperin dia terlebih dahulu. Kayak dia yang meninggalkan diri kamu, tapi masih menunggu kamu yang datang komunikasi dengan dia terlebih dahulu. Ini tidak saya himbau kepada diri kamu untuk buka komunikasi kepada orang yang satu ini ya. Orang dia yang meninggalkan diri kamu untuk orang lain ya. Kenapa mesti kamu yang maju duluan kan? Kan Ed dan orang yang satu ini. Dia terus mencari solusi dan jalan keluar gimana caranya supaya kamu menghubungi dia terlebih dahulu. Ibaratnya kayak kamu yang minta damai kepada diri dia terlebih dahulu. Dan kembali lagi, sekarang, ini ada aid yang dia lakukan di luar sana. Ya, dengar baik-baik. Di sini saat dia udah bersama dengan orang lain, dia sempat memiliki masalah kesulitan keuangan. Yang, dimana pasangan dia itu ternyata menghambur-hamburkan uang dia tersebut. Ini, energinya jadi lucu deh. Ya, saya lihat ya di sini ya. Dimana pasangan dia itu kan selalu mengincar, selalu mencari celah materi dan ekonomi dia, minta duit kepada diri dia, sampai dia udah kebingungan kepada pasangan baru dia tersebut. Dan sekarang ini, dia udah kesulitan masalah ekonomi. Dan mungkin aja, Brice, di sini, saat dia udah kesulitan masalah ekonomi, udah gelap mata lah ya, di sini ya. Sampai orang ini kayak mengincar uang dari orang lain, entah mengincar uang dari pekerjaan dia, kayak melakukan pencucian uang, kayak melanggar aturan, kayak saya lihat ya, di sini ya. Atau menyabotase uang, kayak, di dalam pekerjaan dia tersebut, hanya ingin dia pakai, hanya ingin dia berikan kepada pasangan sah dia. Kemungkinan besar yang lain ya, two of ones di sini, karena punya dua opsi juga. Pasangan dia itu, uang pasangan dia itu, dia larikan. Oke? Kemudian dia menutup diri, bersembunyi dari pasangannya tersebut, dan pasangannya hari ini, sedang mencari-cari diri dia, sedang menunggu, ya, sedang mencari di mana batang hidung si orang tersebut, karena ingin membuat perhitungan kepada diri dia, karena dia mencuri aset ya, atau properti dari pasangan baru dia ini. Kemudian lari, dianya itu, langsung memblokir pasangan baru dia. Ini kan namanya pelanggaran juga kan. Pantesan orang yang satu ini, nine of ones ya, menutup diri, kayak ketakutan banget, dan orangnya itu kayak kebingungan, saya lihat. Dan ada kartu the lovers, di sini ini ada kaitannya dengan pasangan dia. Kalau tidak, dia mencuri uang, aset, properti dari pasangan dia, membawa pergi ya. uang pasangan dia tersebut, berarti dia menggunakan uang di tempat kerja dia, karena udah kepentok. Udah kebelet duit, dia mencuri uang di tempat kerja dia tersebut, sehingga dicari oleh bos atasan dia tersebut. Dan, kenapa dia mencuri uang tersebut, selain kebelet, mungkin pasangannya itu matre, minta uang kepada diri dia, karena udah nggak ada duitnya lagi, karena dia begitu bucim kepada pasangan baru dia tersebut. dihalalkan segala macam cara untuk mencuri uang di tempat kerja dia tersebut, dan dia dicari-cari sekarang. Ini aib yang sangat memalukan banget, yang akan terkuat ya, di hadapan publik. Kalau orang ini tidak jujur, dia melakukan sabotase uang, ya, hanya untuk jalan-jalan dengan pasangan dia, ya, atau, aib yang terkuat di hadapan publik, dia mencuri uang pasangan baru dia tersebut, dan sedang dicari-cari oleh pasangan dia. Dan hari ini dia sedang ngumpet. Kayak gitulah, ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us, who can choose card number 1. What should we do what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu? While. Bridge. Thank you. Mari kita sama-sama melihat disini ada kartu Mary of Najaret, ya, the mother of God, ya. I am blessed, my courage give birth to the divine, ya. Oke, hidup kamu ini malahan jauh lebih baik daripada orang yang satu ini. Kamu dilimpahi dengan segudang keberkahan oleh alam semesta. Oke, mother of God, my courage give birth melahirkan, ya, to the divine, ya, disini, ya. Kamu disuruh tetaplah jaga iman kamu, ya. Tetaplah jadi orang yang baik, dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Ingatlah, ya, kartu ini memesankan kalau orang ini menjadi buruk, menjadi seorang maling duit, ya. Kamu hendaknya menjadi seorang malaikat yang bersikap atau bertindak yang jujur. Karena hidup kamu ini bakalan diberikan kelimpahan, materi, rejeki, bahkan diberikan kelimpahan, kasih sayang oleh alam semesta, oleh Tuhan. Kalau kamu mau berbuat sebaliknya dari orang yang satu ini. Oke, dan untuk orang yang satu ini, ya, cukup aja kamu menjadi penonton yang setia, lah, ya. Nggak usah kamu ikut campur, kek, atau memampus-mampusin diri dia, kek. Cukup kamu menjadi penonton yang setia, kalau bisa, maafkanlah diri dia. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja menghukum diri dia, aja. Nggak perlu kita doakan, nggak perlu kita sumpahin, ya. Oke, kamu disuruh tetaplah jaga iman kamu, dekatkan diri, dekatkan diri kamu kepada Tuhan. Karena iman kamu, doa kamu itu sangat penting selama doa kamu itu adalah doa yang positif, ya. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, klub mobil, klub motor, orang yang satu ini, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau kuruf yang ada di inisial ini, ada terkandung di dalam nama dia. Oke, kurang lima kartu lagi, kurang tiga kartu lagi, kurang dua kartu lagi, oke, selesai. Ada N, nipu, B, I, M, maling, N, L, X, W, Q, A. Oke, ya. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ke. Pertama, kalau kamu merasa video readingnya saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon ya, support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kamu semua. Oke, mohon kerjasama, bantuan, dan goto royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke. Yang pertama, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Ya, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu dance, celebration. Kalau saya bilang dance atau celebration pestapora ya, ke dalam masalah aib yang memalukan tersebut, mungkin ini orang ya, akan kayak gimana ya, akan kayak kebongkar gitu kan, kalau dia ngedugem kek, di dalam dugem dia berulah kek. Karena saya lihat orang yang satu ini suka berpestapora, entah dia terlibat dalam sebuah pestapora yang tercelah kek atau apa kan, sehingga menjadi idea. mungkin pestapora sex party kek ya, pestaseks kek dengan orang kek, atau pestapora narkoba kek dengan orang-orang kek. Nah, ini kan aib yang sangat memalukan banget kan, apalagi kalau sempat kejaringnya oleh polisi, sempat ketangkap oleh polisi, wah, udah deh, selesai, selamat tinggal, selamat malam ya, oke. kita lihat ya, jangan sampai keluar kartu Eight of Swords, atau keluar kartu Nine of Wands, ya. Kalau sempat keluar itu, berarti, atau keluar justice disini, berarti sempat kejaring oleh pihak kepolisian. Dear Heavenly God and Universe, please, explain to us for viewers who can choose card number two. Apa aib dia yang akan terkuat di hadapan publik, di tengah publik, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Dance Celebration. Thank you. Kalau keluar kartu The Devil, berarti ada kemungkinan orang ini melakukan party sex, ya, atau party yang terselah, kayak party narkoba juga bisa, ya, disini, ya. The Sun disini, oke. Kemudian ada kartu Four of Pentacles, ya. Oh, dua kartu ini saya udah ketangkap, ya. Wah, wah, gawat, gawat, ya. Kayaknya dia bersekongkol dengan teman-teman dia untuk melakukan aksi kayak semacam begal, ya. Melakukan aksi semacam begal, ya, ini kan celebration juga, pesta, ya. Berkumpul dengan teman-teman dia, kan, The Sun. Kemudian, bersama-sama melakukan tindakan atau aksi kejahatan, melakukan pesta, pora, aksi kejahatan, ya, disini, ya. Oke. Aduh, amit-amit deh, jabang baik, ya, disini, ya. Oke. Ini ada The Lovers disini, ada kata Three of Swords, oh my God. Ya, ini juga ada sex party disini, ya. Orang ini terlibat sex party, saya lihat. Orang ini sebenarnya dia sudah punya pasangan. Ya, dia sudah punya pasangan, tapi pasangannya itu terluka banget. Entah dia yang terluka atau pasangan dia itu yang terluka, saya lihat di kartu ini. Salah seorang ada yang terluka, ya, antara dia ataupun pasangan dia, karena ketahuan pasangannya itu main party, main pesta pora yang tercelah, main pesta pora jinah di luar sana. Oke. Dan pasangan dia itu kayak Foro Pentacles, ya, menutupi dari diri dianya tersebut atau dia yang menutupi dari pasangan baru dia tersebut dan ini akan terkuat di hadapan publik dia tersebut dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan banget, ya, takutnya bisa dirukiah oleh orang kayak gimana, ya, saya lihat, ya, dia asik menutupi perbuatan dia tersebut, tapi ini bakalan terkuat di hadapan publik kalau orang ini, ya, sempat, ya, melakukan jinah, ya, pestapora yang jinah atau pestapora yang terselah di sini, ya, dan ini akan ada orang yang terluka entah pasangan dia yang terluka atau orang tua dia yang terluka di sini, saya lihat, ya, akibat perbuatan dia, akibat dia yang terkuat, ya, dan siapapun orang yang satu ini, orang ini pernah mengkhianatin diri kamu, kronologis, ya, saya lihat, ya, orang ini pernah menyimpan selingkuhan dari diri kamu, kamu pernah menjalin hubungan dengan orang yang satu ini, tapi diam-diam orang ini menghadirkan terpati di luar sana dia main gila, berselingkuh, sehingga membuat hati kamu itu terluka, tergores, ya, karena saya lihat kamu sudah menaruh harapan kepada orang yang satu ini, Ace of Cups, ya, selain harapan yang kamu taruhkan, mati-matian kamu itu bela-belain kalau dia itu adalah soulmate kamu, ya, oke, dia itu adalah twin flame kamu, ya, ngaku-ngaku kamu kepada orang-orang dia itu soulmate aku, dia itu twin flame aku, tapi aku ini begitu bangga, kamu sempat bangga kepada orang yang satu ini, tapi ujung-ujungnya begitu ketahuan, kecolongan, dia itu main gila di luar sana, The Lovers dan Three of Swords, Ace of Cups, dia menghadirkan cinta baru, dia berselingkuh, wah, hati kamu ini kayak tertancap tiga pedang, ya, saya lihat, ya, oke, wah, sekarang, apa aib memalukan dia yang akan terkuat di hadapan publik, di tengah publik, ya, saya lihat di sini, orang ini ketahuan berjinah, ya, bukan berjinah lagi, bukan berselingkuh lagi, tapi kayak terlibat dalam pestapora yang, yang, yang begitu terkutuk, ya, boleh saya bilang, ya, celebration, ya, ada pestapora yang begitu tercelah banget, ibaratnya kayak Four of Pentacles, ya, Ace of Cups, ada kartu The Sun, pestapora, ya, pestapora jinah, gitu, kan, kamu udah ngerti lah, sex party, gitu, kan, dan pestaporanya itu dilakukan di tempat-tempat malam, saya lihat, ya, di tempat malam, di klub-klub malam, gitu, kan, kayak nyewa KTV, nyewa ruang, gitu, kan, oke, kemudian melakukan pestapora di sana, saya lihat, ya, entah pestapora, narkoba, kayak di dalam KTV, dugem, kayak ruangan dugem, gitu, kan, oke, bersama dengan teman-temannya, sex party, kayak di sana, kayak, dan dia tutupi, nah, ini kan aib banget, kan, memalukan banget, sempat ketahuan, habis, hancur, orang yang satu ini, mau taruh di mana lagi, muka dia tersebut, ini, ini kayaknya, entah pasangan dia ini, bakalan ketahuan, dan pasangannya, pasangan baru dia itu, bakalan terluka ya, sakit hati banget, saya lihat, oke, padahal pasangan baru dia itu, sangat mencintai diri dia, bagaimana, enggak terluka, kriosut ya, di sini ya, melihat orang yang dia cintai, ternyata ya, terlibat ya, skandal, yang sangat memalukan banget, skandal jinah, yang sangat, gimana lah ya, bilangnya ya, yang sangat mencoreng muka ya, yang sangat mencoreng, harga diri tersebut, ini pasti, malu banget, sampai nangis-nangis, pasangan baru dia tersebut, ini bakalan terungkap, saya lihat, Ace of Cups ya, bakalan minta tolong, mohon-mohon kepada orang, dianya tersebut, tolonglah, jangan diviralkanlah, beginilah, begitu lah, ini desan kan, kebenaran yang terungkap kan, Foro Pentacles, sesuatu yang udah dia tutup-tutupin, berupa skandal, jinah ya, saya lihat ya, oke, skandal jinah, dimana dia main-main, dengan orang-orang, dalam keadaan rame-rame lagi, The Sun ya, di sini ya, oke, Pesapora yang tercelah, ada narkoba di dalam sana, juga ada ya, seks juga di dalam sana kan, ini bakalan terungkap, saya lihat, ini, kalau udah terungkap, takutnya, orang ini bakalan bisa, kayak malu banget, kriose ya, bahkan, dampaknya itu, dia bisa kehilangan pekerjaan, bahkan, bukan hanya kehilangan, dan harga diri aja, saya lihat, tapi ini juga, takutnya dia bisa, mengalami sebuah kerugian, kayak semacam, ditangkap ya, atau dijaring, oleh pihak kepolisian juga, oke, malu banget, terutama orang tua dia ya, ini ya, pasti bakalan malu, setengah mati, pasangan baru dia, juga bakalan ikutan malu juga, ya, mau ditaruh dimana lagi, muka mereka kan, oke, dear heavenly god, and universe please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution, for us, to be in choose card number, what should we do, what we must do, apa yang mesti diri, kita lakukan, terkait kartu dance, thank you, mari kita sama-sama melihat disini, ada kartu, dakini, the enlightenment, feminim, ya, pencerahan yang lembut, my god instinct is wise, beyond reason, I trust my intuition to get me, kayaknya beberapa orang, dari diri kamu, udah dikasih petunjuk ya, oleh alam semesta ya, saya lihat ya, dan kartu saran pesan ini, dikatakan, percayalah pada intuisi kamu, oke, percayalah pada naluri kamu, kamu udah diberi naluri, intuisi oleh Tuhan, kalau orang ini, nggak baik, orang ini toxic, jadi, kalaupun orang ini, pergi meninggalkan diri kamu, seharusnya kamu itu bahagia, kalau dia masih bersama dengan diri kamu, dan dia, terjaring kasus atau skandal, yang memalukan kayak gini, nanti ujung-ujungnya, kamu itu ibaratnya kayak ikutan, terserek juga ya, kayak gimana, apakah kamu mau kayak gitu, pasti nggak mau kan, tapi kamu juga pasti bakalan kecewa juga, lebih baik kamu kecewa kehilangan orang yang satu ini, daripada orang yang satu ini, bertahan di sisi kamu, tapi ujung-ujungnya, saat dia terkena masalah, terkena kasus, kamu juga ikutan keserek juga, itu akan lebih sakit lagi, my God instinct is wise, kamu disuruh percayalah pada intuisi kamu, beberapa orang dari diri kamu, kamu itu orangnya intuitif banget ya, kamu itu orangnya begitu sensitif banget, kamu udah diberi kode-kode, tanda-tanda oleh alam semesta, kalau ada masalah kayak gini, yang terjadi pada si doi, tersebut, kamu udah dikasih kode-kode, udah dikasih insting, udah dikasih kayak petunjuk berupa virasat, maka percayalah virasat kamu tersebut, dan itulah yang akan terjadi, oke, kamu tinggal melihat aja, dan saat kamu melihat, hal ini terjadi, ya, di enlightened feminine lah, kamu disuruh legowo aja, berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu disuruh lebih banyak bersyukur, ya, banyak bersyukur, karena orang ini telah menjauh dari diri kamu, sehingga kamu tidak ikutan, terlibat, tidak ikutan kena seret, nah kayak gitu, oke, lebih baik kamu menjaga harga diri kamu, kek, disini, ya, beyond reason, ya, disini, ya, apa yang pernah terjadi antara kamu, dengan orang yang satu ini, kamu anggap aja sebagai pelajaran, bagi diri kamu, kita lihat inisial yang terkait, di pembacaan kartu kelompok yang kedua, inisial ini bisa jadi, nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelak mobil, pelak motor, orang yang satu ini, atau nama kamu sendiri, yang ketarik disini, atau huruf yang ada di inisial ini, ada terkandung di dalam nama si doi, ya, kurang satu, ya, oke, mari kita sama-sama melihat, ada L, T, I, D, H, D, N, A, S, U, C, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ke-2, kalau kamu merasa video reading-an saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua, mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya, supaya channel saya ini makin berkembang nanti ke depannya, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ke-2, berhubung karena ini adalah reading-an general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung saja kamu lakukan persona reading dengan diri saya, ditunggu ya, Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang terakhir, kartu kelompok yang ke-3, Down, New Beginning, ya, awal mula yang baru, sesuatu yang dimulai dari titik 0 lagi kembali, apa aib, ya, apa aib dia yang akan terkuat di tengah publik, ya, kalau orang ini mungkin saja mengalami sebuah kebangkrutan, mengalami sebuah kejatuhan, ya, Oke, dan kejatuhannya itu kan bukan jatuh secara baik-baik, tapi jatuh secara memalukan banget, terhina banget, saya lihat, orang ini kehidupannya berada di fase atau titik yang sangat terhina, ya, Oke, dia kehilangan segala-galanya, sehingga mesti memulai sesuatu dari new beginning, dari titik 0 lagi kembali, dirintis dari awal lagi kembali, kayak gitu, ya, Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers, to key and choose card number, 3, Apa aib dia yang akan terkuat di tengah publik, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kata Dawn, new beginning, senja, ya, matahari terbenam, keberuntungannya itu udah berakhir, udah sirna, udah tenggelam, ya, ini ada kata Five of Wands, terjadi pertengkaran, sengketa, ya, antara dia dengan seseorang, percecokan, ya, terjadi konflik, antara dia dengan seseorang, Case of Pentacles, konfliknya itu terkait dengan masalah keuangan, uang dia itu disabotase, ya, mungkin oleh teman kerja dia, kayak atau teman bisnis dia sendiri, saya lihat, oke, ada kata Six of Wands, dia mencari perlindungan, dan mesti berjuang dari awal mula, yang baru lagi, ya, disini, oke, ini menjadi gosip, loh, ya, ini menjadi gosip, ya, gosip-gosip publik, ya, dan Six of Cups disini, ya, dia tidak bisa melupakan kejadian tersebut, karena kejadian ini sangat memalukan banget, mencoreng harga diri dia, ya, menjatuhkan wibawa dia tersebut, dan somehow dari kejadian ini, membuat dia itu teringat akan diri kamu, dan pengen rekonsiliasi lagi, dengan diri kamu lagi, oke, dan Ten of Pentacles disini, ya, tapi hati-hati ya, kalau orang ini mencari kamu lagi, saran saya hati-hati, karena mungkin aja dia pengen pinjam duit, karena hidup dia itu sedang berada di dalam kebangkrutan, ada kata Page of Pentacles, ya, mungkin orang ini akan datang menemui diri kamu, ya, dengan alasan dia ingin memperjuangkan kamu lagi, dan Six of Cups, dia ingin rekonsiliasi dengan diri kamu, dia tidak bisa melupakan diri kamu, dan ada kata Ten of Pentacles, ya, ya, sebaiknya kamu di-observasi dulu, lah, jangan langsung kamu terima dulu, lihat dulu niatan intensi dari orang yang satu ini, karena saya lihat semuanya terkait dengan koin, atau terkait dengan Pentacles, ya, mungkin aja niat dia ingin rekonsiliasi, memperjuangkan diri kamu lagi, meminta kesempatan dari diri kamu, rekonsiliasi dengan kamu, itu karena ada tendensi keuangan, karena hari ini kamu berada di posisi yang sukses penuh dengan banyak duit, dia datang, ya, ingin rekonsiliasi ujung-ujungnya, duit, pengen pinjam duit kepada diri kamu, siapapun orang yang satu ini, kronologis dulu, lah, ya, saya ceritakan dulu, ya, kronologis, ya, apa yang terjadi antara kamu dengan orang yang satu ini, ini sempat argumen berantem banget, antara kamu dengan dia itu berantem, satu sama lain, kenapa, saya lihat kamu tidak menyangka keadaan dan kondisi ini bisa terjadi kepada diri kamu, dimana orang yang kamu jadikan pasangan, sebenarnya orang yang diam-diam sudah menikah, orang yang diam-diam sudah punya pasangan sah, beberapa orang dari diri kamu dijadikan sebagai orang ketiga, tanpa kamu sadari, tanpa kamu kehendaki, tanpa kamu mau, eh, tau-taunya, di luar kesadaran kamu, kamu dijadikan kayak semacam pelakor, dijadikan kayak semacam pebinor, padahal nggak ada niatan kamu ingin menjadi seorang pelakor, nggak ada niatan kamu ingin menjadi seorang pebinor, dia datang kepada diri kamu dengan bela-belain, ya, dengan pakai acara sumpah, aku ini masih sendirian, aku masih jomblo, masih begini, masih begitu, ya, dia menutupi, kalau dia itu orang yang sudah berpasangan, beberapa orang di sini, dia membohongi diri kamu, kalau dia itu udah menikah, bahkan udah punya anak lagi loh, saya lihat ya di sini ya, tapi ngakunya jomblo di hadapan diri kamu, oke, datang memperjuangkan diri kamu, kayaknya ini di hadapan publik, saat dia mengejar-ngejar diri kamu, kamu udah diingatkan oleh orang-orang, si soft ones ya, eh, hati-hati ya, dengan si orang itu, kayaknya orang itu enggak beres, kayaknya orang itu orang yang sudah punya pasangan, udah banyak isu-isu yang menyebar, tapi kamu enggak percaya dengan isu-isu tersebut, dan kamu memilih untuk percaya pada pengakuan, jujur pada orang yang satu ini, karena orang ini bela-belain, janji kek, sumpah kek, kepada diri kamu, ya, jadi apa kata orang, kamu enggak pedulikan kata-kata orang tersebut, ujung-ujungnya, nyesal, nyesal, ternyata apa yang dikatakan orang, itu ternyata benar, orang ini sudah punya pasangan sah, beberapa orang sudah menikah, kamu nyesal banget, kamu sempat konflik batin banget, sempat ribut ya, antara kamu dengan orang yang satu ini, kenapa kamu menipuku, karena dia mau balikkan lagi, dengan pasangan sah dia tersebut, dan pada akhirnya, memang itulah yang terjadi, dia balikkan dengan pasangan sah dia, dia tinggalkan kamu, ya, setelah membuat kamu baper, oke, membuat kamu tidak bisa melupakan diri dia, akhirnya kamu dicampakkan, dan dia kembali kepada pasangan sah dia, dan kamulah yang menjadi victim, kamulah yang menjadi korban, kamu juga yang diketawai, ketawain oleh orang, dijadikan bulan-bulanan oleh orang, kan, tuh, mampus, kan, udah kami tegur kamu, ya, dia itu orang yang sudah punya pasangan, tapi kamu masih ngotot, kek, makan tuh, ya, kekehnya kamu, ya, makan bandelnya kamu, kamu sampai dijadikan bulan-bulanan, oleh orang, diejek-ejekin, diketawain oleh orang lagi, oke, dan sampai sekarang, kamu masih ingat loh, kejadian kayak gitu ya, six of cups ya, kamu tidak bisa melupakan, kayaknya sulit kamu terima, keadaan kayak gini, oke, namun apadaya, memang orang ini, sudah berkeluarga, sudah punya pasangan sah di sana, dan secara harafiah, ya, atau secara kenyataannya, kamu udah menjadi pelakor, kamu udah dijadikan orang ketiga, tanpa kamu inginkan, kamu memang nggak mau jadi pelakor, tapi, secara tidak sengaja, keadaan ini menjadikan kamu bagaikan kayak pelakor, tanpa kamu ketahui, nah, di pembacaan kartu kelompok yang ketiga ini, kamu berdealing dengan orang bersama Moon Rising and Venus ya, dari jodiac Leo, dari Capricorn, Taurus, dan Virgo, jodiac Leo lagi, Scorpio, dan jodiac Virgo, ya, dan sekarang, apa idea yang akan terkuat ya, di hadapan publik, di tengah publik, ya, saya lihat ini, terjadi pertengkaran yang dahsyat banget, antara dia dengan pasangan sah dia, terjadi pertengkaran yang sangat hebat banget, saya lihat pertengkaran itu terjadi dikarenakan masalah keuangan, orang ini, ya, dicibirin oleh orang, digosipin oleh orang, dijadikan bulan-bulanan, diejek-ejek oleh orang lagi, saya lihat ya, oke, kenapa ini terjadi kepada diri dia, karena, dia itu pamer, saat dia bersama dengan pasangan sah dia, dia suka pamer di hadapan publik, ejek-ejek orang lah, atau, ya, dia menghina hubungan orang lain lah, dia pamer hubungan dia, kemesraan dia dengan pasangan sah dia, kan, oke, kalau dia selalu langgang dengan pasangan sah dia tersebut, hidup dia selalu berkecukupan, tapi ujung-ujungnya, apa yang terjadi dunia ini kan, bagaikan roda yang berputar, kan, oke, roda memutar dia ke bawah, dia sangat membutuhkan duit, page of pentacles, dia mencari bantuan di luar sana, saat, keadaan keuangan dia itu udah drop, ya, saya lihat, ya, di sini, ya, keuangan dia itu, kayak bangkrut, ya, ada new beginning, kan, sebagai tema, kan, oke, keadaan keuangan dia udah drop, tau-taunya, ya, dia, pasangan sah dia, tidak bisa menerima diri dia, dan terjadi, pertengkaran hebat, antara dia dengan pasangan sah dia tersebut, dan dia mesti berjuang mati-matian, mulai merintis dari titik nol lagi kembali, saya lihat orang yang satu ini mengalami sebuah kebangkrutan, ya, kebangkrutannya tersebut, karena uang dia itu dilarikan oleh teman kerja dia sendiri, sempat bertengkar hebat, sempat konflik banget, ya, antara dia dengan rekan kerja dia, atau teman bisnis dia sendiri, kan, yang melarikan uang dia dalam jumlah skala, ya, atau nominasi yang sangat nominal, yang sangat besar banget, kalau saya lihat, ya, di sini, ya, oke, dan dia tidak terima, dia kejar-kejar terus si orang tersebut, karena apa, ya, dia udah terlanjur malu, karena dia yang begitu percaya dengan teman kerja dia tersebut, dia begitu percaya dengan pasangan dia tersebut, ada kemungkinan, ya, teman kerja dia ini, berkomplotan dengan pasangan sah dia, untuk menipu uang dia, ada kemungkinan, ya, ini kan ayat juga yang sangat memalukan banget, dan menjadi skandal, menjadi gosip orang-orang, saya lihat, dan saat gosip ini terjadi, kepikiranlah dia kepada diri kamu, kalau hari ini dia melihat kamu itu sukses, dia ingin datang, minta kesempatan, untuk reunion, memperjuangkan diri kamu, dengan alasan pengen rekonsiliasi dengan diri kamu, karena melihat kemakmuran dari diri kamu, tapi saran saya hati-hati ya, jangan kamu terima lagi orang yang satu ini, karena ujung-ujungnya, Teno Pentacles, dia mau mencari kelimpahan, dia mau mencari materi dari diri kamu, karena orang ini sedang berada di, titik bawah, titik nol, ya, sedang berada di kejatuhan, new beginning, mesti merintis dari titik nol lagi, kembali, takutnya kamu dimanfaatkan oleh orang yang satu ini, kalau kamu tidak kuat iman, ya, oke, Dear Heavenly God and Universe, please, give us your advice, your message, your suggestion, and your solution, for us to be and choose card number, three, what should we do, what we must do, apa yang mesti diri kita lakukan, terkait katu down, new beginning, thank you, mari kita sama-sama melihat di sini, ada katu Sekina, the presence of the divine feminine, at the center of everything, there is light, and I am that light, ya, dan akulah cahaya tersebut, di sana ada sebuah cahaya, dan akulah cahaya tersebut, hari ini, memang hidup kamu itu begitu beruntung banget, kamu bisa memberikan pencerahan kepada orang, kamu bisa memberikan pertolongan, kepada siapapun orang yang membutuhkan diri kamu, posisi kamu, derajat kamu itu dinaikkan oleh Tuhan, dinaikkan oleh alam semesta, at the center of everything, kamu menjadi pusat segala-galanya, kamu menjadi magnet rejeki hari ini, tapi kamu diingatkan, the presence of the divine feminine, menjadi orang itu memang mesti baik hati, tapi ingat, baik hati itu jangan sampai membuat diri kita itu ditipu, dikibulin, oke, kita boleh baik hati, tapi jangan sampai kita dibohongin, atau diperalat oleh orang, nah, untuk orang yang satu ini, kamu boleh baik hati kepada diri dia, oke, meskipun dia sudah menipu diri kamu, kamu boleh memaafkan diri dia, memang tugas kita sebagai seorang manusia, mesti memaafkan orang yang bersalah kepada diri kita, karena Tuhan saja maha pemaaf, apalagi kita ini manusia, kalau kita mau masuk surga, ya kita juga mesti berada di jalan Tuhan juga, mengikuti ajaran Tuhan juga, menjadi seorang yang maha pemaaf juga, kan, oke, tapi, dengan menjadi seorang pemaaf, bukan berarti kamu mesti menerima orang yang satu ini lagi, ingat ya, kamu boleh menjadi orang yang baik hati, boleh menjadi seorang yang pemurah, pemaaf, tapi jangan membiarkan diri kamu itu diperalat sekali lagi, apalagi diperalat dari segi masalah materi dan keuangan, kamu disuruh lebih cerdik dikit, lebih terang dikit, dan like di sini, ya, kalau orang ini datang kepada diri kamu, okservasi dulu, dicari kejelasan dulu, dicari sebuah titik terang, terlebih dahulu, apa niat dia, apa intensi dia datang kepada diri kamu, oke, jangan kamu langsung terima dia, begitu dia ngeluh-ngeluh kan, eh, nggak tegaan, nggak sampai hati kan, langsung kamu bantuin si orang tersebut, nah, kayak gitu lah ya, contoh-contohnya ya, saran untuk diri kamu, kamu mesti lebih bijaksana dikit ya, memaafkan boleh, tapi untuk kembali jatuh ke lubang yang sama, nehi ya, oke, bahasa Indianya nehi, kayak gitu lah ya, sorry ya, sorry dorimori, nah, kayak gitu kan, kita lihat inisial yang terkait, di dalam pembacaan kartu kelompok yang ketiga, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, pelak mobil, pelak motor, orang yang satu ini, oke, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau huruf yang ada di inisial ini, ada terkandung di dalam nama dia, ya, mari kita sama-sama melihat, di sini ada X, K, I, R, Y, X, G, B, V, Z, J, 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 ya, inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ke, tiga, kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu, saya memohon ya support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya ke depannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi, mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royalnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya, oke, ditunggu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya, untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya, ditunggu ya, nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut, doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian, bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari, demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya, oke, dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor whatsapp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas, kalian dipersilahkan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan bebayar ini, agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, buruan cepetan karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya, mohon dimaklumi ya, sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya kan, karena potensi mereka itu tertular, virus covid ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka, ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, ya itu begitu besar banget ya, jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga, karena tuntutan hidup ya, kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan, jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, ya silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp, ya atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi, ataupun kolom komentar yang paling atas ya, oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian, ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala, dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya, karena perbuatan baik kalian itu ya, akan dicatat oleh alam semesta, barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rejeki kalian semakin terbuka, rejeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan, akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan, melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan, dan lebih cepat ya, dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian, jadi jangan pernah meragukan ya, kekuatan dari donasi ini, oke, doa saya yang terbaik bagi diri kalian, kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya, kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini, dan pamit undur diri dari diri kalian ya, I see you again very soon on the next video, salam serah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu selamat menikmati, Terima kasih.